Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Dan kali ini saya mau menjabarkan mengenai konsep tritunggal dalam Kristen Banyak sekali orang-orang yang ibaratnya itu kayak ngecap bahwasannya Kristen itu alahnya tritunggal Benar enggak sih? Dan banyak juga orang yang sudah mengenal dengan alah tritunggal Lalu apakah Alkitab, kitab kekristenan mengajarkan tentang tritunggal? Simak video ini, baik-baik jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dalam mencermati video ini Dimana tritunggal itu terdapat tiga Yang pertama itu adalah alah Bapak Yang kedua adalah alah Putra Yang ketiga adalah alah Roh Kudus Dimana dalam kekristenan Alah Bapak Kata Bapak itu ditunjukkan kepada alah Israel Yaitu Yehua Atau Yahweh Atau Jehovah Atau Yehua Sedangkan Alah Putra itu ditunjukkan kepada Yesus Kristus Dan alah Roh Kudus Itu ditunjukkan sebagai Manifestasi roh alah itu sendiri Dimana banyak sekali loh Saya menemui Banyak orang Memiliki versi yang beda-beda Ada yang bilang katanya Ketiga-tiganya itu adalah sama Satu Dan ada yang bilang ketiga-tiganya itu beda Banyak sekali versi-versi yang orang-orang yakini mengenai konsep tritunggal Dimana kali ini merupakan versi Ratu Adil Tim Menurut versinya Tim Ratu Adil Teritunggal antara Alah Bapak Alah Putra Dan alah Roh Kudus Ketiga-tiganya itu berbeda Alah Bapak Alah Putra Dan alah Roh Kudus Ketiga-tiganya berbeda Dimana Dalam pengamatan saya pribadi Antara alah Bapak Alah Putra Dan alah Roh Kudus Mereka merupakan Manifestasi yang berbeda Mereka berbeda dalam manifestasi Alah Bapak Alah Tunggal Alah Bapak Itu tetap di syurga Dia tetap di istananya Sedangkan Alah Putra Dia turun di bumi Menjalankan tugas Visi dan misi utamanya Sebagai penyelamatan Dan alah Roh Kudus Sebagai pribadi Roh Yang membantu Menjadikan Apa kehendak Alah Bapak Dan alah Putra Dimana Ketiga-tiganya ini Berbeda Walaupun Ketiga-tiganya Berbeda Tetapi Ketiga-tiganya Memiliki Kuasa Yang sama Semuanya Pada mulanya Tetap bersumber Pada alah Bapak Dimana Dalam Yohanes Pasal 1 Ayat 1 Sudah sangat jelas Pada mulanya Adalah Firman Firman itu Bersama-sama Dengan alah Dan firman itu Adalah alah Alah Putra Yesus Kristus Dia adalah Firman alah Keluar dari Ucapan alah Jadi Maka jadilah Termujudlah Manifestasi Sosok Yesus Sedangkan Roh Kudus Roh Kudus Adalah Manifestasi Kekuatan Roh Yang Melakukan Yang menjadikan Kehendak Alah Bapak Dan alah Putra Menjadi Kenyataan Dimana Seperti Awal Penciptaan Bumi Bahwasannya Roh Allah Melayang-layang Di angkasa Roh Roh Allah Melayang-layang Di angkasa Rohnya Allah Yang dimaksud Adalah Roh Kudus Roh Kudus Melayang-layang Di angkasa Dimana Roh Kudus Ini Bekerja Menjadikan Sesuatu Sesuai Kehendak Allah Bapak Dan Allah Putra Dimana Ketiganya Berbeda Tapi Ketiganya Memiliki Kuasa Yang sama Dimana Yesus Sendiri Menjalankan Perintah Dari Allah Bapak Dan Roh Kudus Sendiri Dia Menjadikan Dan Menjalankan Perintah Dari Yesus Dan Allah Bapak Sendiri Sedangkan Allah Bapak Sendiri Sangat Mengasihi Putranya Yang tunggal Yesus Kristus Sebagai Juru Selama Kita Dimana Yesus Sendiri Mati Di Kayu Salib Jadi Ketiganya Itu Manifestasi Yang Berbeda Tapi Ketiganya Memiliki Kuasa Yang Sama Dimana Semuanya Tetap Berawal Dari Allah Bapak Ibaratnya Ini Gampangannya Aja Ibaratnya 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 Suatu Pohon Bila Mana Pohon Itu Sudah Menumbuhkan Tunas Lalu Lalu Yang Jadi Pertanyaan Antara Tunas Itu Dan Pohon Itu Apakah Mereka Sama Dan Apakah Mereka Berbeda Tentunya Pendapat Setiap Kita Itu Berbeda Ada Yang Mengatakan Antara Pohon Dan Tunas Itu Sama Karena Tunas Itu Melekat Pada Pohon Sebagai Inangnya Ada Yang Mengatakan Antara Pohon Dengan Tunas Itu Berbeda Dimana Tunas Itu Muncul Sebagai Pohon Baru Dan Pohon Lama Tetaplah Pohon Lama Sama Ketika Allah Bapak Dia Mengucapkan Atau Berfirman Menciptakan Yesus Dimana Yesus Adalah Firman Allah Itu Sendiri Dan Tercipta Dari Kekuatan Roh Allah Itu Sendiri Sehingga Antara Yesus Dan Allah Bapak Bisa Dikatakan Sama Juga Bisa Dikatakan Berbeda Karena Apa Yesus Dia Adalah Roh Dari Bapak Itu Sendiri Tercipta Dari Kuasa Bapak Itu Sendiri Sedangkan Setelah Yesus Tercipta Maka Yesus Menjadi Pribadi Roh Yang Nyata Yesus Memiliki Perasaan Sendiri Dan Bapak Tetap Memiliki Perasaan Sendiri Sama Setelah Roh Kudus Diciptakan Roh Kudus Juga Punya Perasaan Sendiri Jadi Antara Allah Bapak Allah Putra Dan Allah Roh Kudus Mereka Bertiga Memiliki Perasaan Sendiri Sendiri Dimana Mereka Bertiga Itu Sebenarnya Berawal Dari Satu Pribadi Setelah Satu Pribadi Itu Menciptakan Yang Lain Maka Hakikatnya Mereka Bertiga Berbeda Dimana Mereka Ini Adalah Satu Tapi Mereka Tiga Kalau Anda Memiliki Pikiran Yang Berbeda Dari Pemikiran Saya Atau Pemahaman Saya Boleh Komen Di kolom Komentar Supaya Apa Supaya Saya Juga Bisa Belajar Dari Anda Semua Jangan Lupa Selalu Komen Di kolom Komentar Sebanyak Banyaknya Dan Jangan Lupa Pula Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Terima Kasih Karena Sudah Mau Tonton Video Ini